Halo gengs, selamat sore, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan mengurutkan ninja gengs ya Sebenernya, ninja-ninja semua ninja itu bagus gengs ya Cuman karena emang ada yang spam gue Bang tolong dong bikinin ninja urutan yang paling bagus gitu kan Ya semua ninja bagus kalau kita upgrade gengs ya Sekali lagi semua ninja itu bagus Dan sebenernya gue, apa ya Paling males sih bikin kayak gini, bikin-bikin tier list kayak gini Atau urutan ninja ini Kenapa? Bikin down orang gitu Gue punya ninja ini Dan gue bikin konten tentang ninja yang bagus gitu kan Akhirnya down gitu Wah, udah lah gue pensi gue gak punya ninjanya Nah itu bikin down ya Nah disini, gue akan membuat urutan ninja Tipe ninja yaitu Tipe ninja win atau ninja angin gengs ya Nah ini, ninja angin Tapi ninja yang R17-nya aja gitu Tipe ninja SSR atau R17 Nah ini gengs ya Totalnya Jadi Buat kalian yang Tergila-gila dengan urutan ninja Silahkan tonton video ini sampai selesai gengs ya Biar kalian paham Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan Di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang Amin, amin Dan buat kalian yang ingin top up Silahkan klik link ordernya ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gue tentunya gengs ya Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan Oke, langsung aja kita akan Membahas urutan ninja gengs ya Disini gue udah membuat urutan ninja-nya Kita lihat gengs ya Urutan ninja-nya Nah disini Seperti yang gue bilang Semua ninja itu bagus gengs ya Nah ini urutan A A itu adalah terlalu bagus ya Yang A itu Coba kita lihat dulu bentar Sorry Nah yang A ini terlalu bagus Kalau yang B bagus banget ya Kalau yang C cukup bagus Kalau yang D itu bagus aja Kayak gitu gengs ya Terlalu bagus Bagus banget Cukup bagus Dan bagus aja gitu kan Yang D Oke disini Gue Memilih Minato Young ya Kenapa Minato Young itu terlalu bagus Karena kontribusinya Yang terlalu banyak gengs ya Untuk tim kita gitu Apalagi emang setiap ninja yang baru Itu pasti pasifnya gengs ya Pasifnya itu Pasif bawaannya aja ya Yang belum di upgrade ke IGets Itu udah GG Udah lumayan gengs ya Terus juga si Asuma ini Asuma Edo Tensei Atau Resurrection Juga sama Ya Dia single target ya Untuk Minato juga single target Terus si Asuma ini Dia gak single target gengs ya Dia gak single target Tapi dia lumayan Berkontribusi Berkontribusi besar lah Kepada tim kita Terus Si Pine ini Dia gak single target Dia nyerang semuanya ya Pas ultinya Tapi pasifnya Lumayan berkontribusi Besar lah Yaitu Kalau gak salah Dia bisa mengurangi Cakra musuh Salah satunya gengs ya Itu Terus Untuk Sasuke Crusade Seal Nah ini Ini adalah ninja idaman gue Dari dulu gengs ya Maksudnya ninja-ninja Wah bener-bener Mematikan lah ya Kalau dia udah ngamuk nih Kalau dia udah ngamuk Bener-bener Mematikan gitu Nah itu ya Si Sasuke Crusade Seal Terus Yang Ini gengs Apa ya Conan Simsuit Kenapa gue taro di Bagus banget gitu Di B Urutan ke B ya Dia itu Conan Simsuit Dia bagus sebenernya ya Dia bisa Pada saat dia ultimate Dia bisa ngasih Darah Ketiga temen kita ya gengs Acak secara acak Terus juga Dia bisa Apa ya Kembali ke Semula ya Misalkan darah dia abis nih Nah ketika dihajar Pasifnya itu Untuk satu kali putaran ya Dia akan ngisi Darah lagi Sampai pull gitu Itu si Conan Simsuit Karena udah lama Gue gak terlalu apal banget nih Udah lama Jadi ya Maklum lah ya Yang penting gue jelasin aja gitu kan Nah ini Si Hinata Simsuit Hinata Simsuit itu Dia nyerangnya Barisan gengs ya Dia cuman Nyerang tiga orang aja Ultimate nya ya Untuk ultimate nya Dia bagusnya itu Apa ya Dia nge-freeze musuh gitu Sama si Conan juga Ngasih nge-freeze musuh gitu Kalau si Hinata ini Dia ngasih cakra Beda nya gengs Yang ngasih cakra ke Temen kita gitu Nah untuk Si Itachi Anbu Itachi Anbu Bisa melepaskan Stone ya Dari musuh Jadi temen-temen kita itu Ada beberapa Bisa dilepaskan Oleh si Itachi Anbu Kayak gitu Buat si Conan Kalau gak salah Bisa juga Bisa kayaknya ya Kalau gak salah Untuk ninja-ninja yang baru Malah dia punya Apa ya Kayak si Minato Asuma Terus juga si Devo Fatvine Itu malah dia punya Penolakan Si Genjutsu Nge-preze Atau stuner Atau yang lainnya lah Pokoknya Dia punya penolakan itu gengs ya Dari pasifnya itu Keren kan Kalau yang baru-baru Emang keren sih Gue akui keren gitu Nah Untuk Onoki Onoki Ini gue taro Di sini ya Di B juga Karena dia Nyerangnya Kalau gak salah Nyerangnya itu All enemies juga ya Semua Pada saat ultimate itu Dia nyerangnya semua gengs ya Nyerangnya semua Terus kontribusinya itu Gak terlalu besar lah Makanya gue taro di B Dan yang C Bukan berarti Yang C ini gak bisa dipake gengs ya Malah yang C ini Gue kasih tau nih Yang C sama yang D ini Kalian buat awal-awal mah Pake aja gengs ya Karena kebanyakan Eventnya itu di awal-awal ada nih Yang C ini ya Kayak si Orochimaru Akatsuki Terus juga Itachi Resurrection Itu di awal-awal ada lah Awal-awal main Pasti ada eventnya gitu Apalagi di Recruit ADP Itu ada sekarang ya Itachi Resurrection Kayak gitu gengs ya Orochimaru Akatsuki Bukannya ada ya Kalau gak salah Itu kan Oke Kenapa gue taro Orochimaru Karena Pasifnya kurang Apa ya Kurang terlalu berguna sih Menurut gue Coba kalian cek-cek lagi aja ya Karena ini udah lama Gue udah lama ngulik-ngulik Apa ya Pasif skill nabok Atau ultimate-nya Jadi Dilihat-lihat lagi aja ya Terus juga Resurrection Itachi Dia nyerangnya Barisan ya Tiga orang Barisan itu pas tiga orang ya Tiga orang Tapi dia Apa ya Bisa apa ya Tadi itu gue Gue baca apa Kemarin baca ya Gue lupa gitu kan Yang penting Dia nyerangnya tiga barisan gengs ya Tiga barisan Gue taro di C Karena Gak terlalu Bagus lah ya Cukup bagus aja gitu kan Oke Yang D Bagus aja Bagus aja Gue taro Si Emaknya Naruto Emaknya Naruto Siapa sih namanya Lupa gue Emaknya Naruto ya Emaknya Naruto ini Dia Single target gengs ya Single target Nyerangnya Single target Dan Pasifnya Kurang ini gengs ya Kurang kontribusi lah Ke temen-temennya Nah Si Gai ini Gai juga sama gengs ya Dia cuman meningkatkan Apa ya Meningkatkan Kekebalan tubuh Kalau gak salah ya Si Gai ini Tapi dia mematikan gengs ya Dia single target Atau Nyerangnya Ke satu musuh aja gitu Pada saat ultimate Nah itu gengs ya Nah bang Perasaan dari semua Ninja win Itu Resurrection Tobirama Belum masuk bang Resurrection Tobirama Gue masukin di Ninja C Kenapa Karena Resurrection Tobirama Sebenernya bagus gengs ya Bagus banget Harusnya ada di B gitu Cuman Dia tuh Terlalu lama untuk Memberikan damage yang sakit Satu putaran Damagenya kurang sakit Dua putaran Meningkat Damagenya Tiga putaran Lebih gede lagi Sampai putaran Terakhir Mungkin sampai dia mau cut Ya atau mati Baru dia keluar gitu Oke sekarang kita akan Memperlihatkan Ultimate Ultimate nya mungkin ya Kita akan melihatkan Ultimate nya Dan gue udah ngabisin Stamina Gara-gara Ada yang spam Bang coba bikinin Ini bang Coba bikinin Urutan Ninja gitu Nah sekarang gue akan Bikinin nih Ya Gue akan bikinin Jangan lupa di like Di share juga gengs ya Biar orang lain tau gitu Oke kita masuk ke White Jetsu Army Emang lawannya Boot ya Kalau lawannya Boot ya gak apa-apa Cuman kan Kita lihat aja Ultinya gitu Ultinya Dari Hinata Sumer dulu ya Eh enggak Dari yang tadi tuh Minato dulu ya Dari Minato Dari Minato Nami KJ Kita lihat Untuk Ultimate nya gengs ya Kenapa gue Ngasih Urutan Ninja Tipe Win Karena Tipe Win itu Mudah untuk Ulti di awal ya Saratnya itu cukup Kalian upgrade aja Sampai Purple Dan kalian upgrade Cursed Seal nya gitu Sampai level 20 Itu pokoknya udah bisa Ulti di awal deh tuh Kalau Ninja angin ya Ninja masuk angin Oke kita lihat nih Ultinya Nah ini Dia single target Gangs Mati nih satu Nah Oke kita Masuk lagi ke Asuma Kita lihat Asuma ya Bang emang Ngeliat Ninja dari single target Sama All enemies nya Enggak gengs ya Liat juga dari Passive nya gitu kan Passive awalnya Udah bagus Apalagi nanti di Eye Gauge nya itu Kalau kita upgrade Eye Gauge nya itu Pasti lebih bagus Gengs ya Gak semua Ninja yang baru Punya Eye Gauge ya Karena Depth nya itu Kadang-kadang suka Ngeunlock gitu Depth nya suka Unlock ya Sorry gengs Disini banyak banget Anak kecil yang Tereh-terehkan ya Biasalah namanya Perkampungan Oke kita lihat lagi Ultimate nya Kita lihat lagi Ultimate nya Nah ini Mematikan Bukan mematikan sih Maksudnya All enemies Gue salah ngomong Ini all enemies Atau Seluruh serangan Ini gak bisa terjadi Kalau terjadi Nanti gak bisa Nge-review Oke selanjutnya Adalah Depth Pathfind Depth Pathfind Juga sama All enemies Atau Serangannya Aduh Atau serangan Atau Ultimate nya semua Semua musuh Kena gitu Gak mematikan Tapi berkontribusi Besar gitu Ke temen-temen Ini kan cuman Apa ya Boot aja Lawannya Komputer gitu kan Jadi lemah lah ya Gitu Oke kita lanjut Ke Sasuke 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 Mana nih Sasuke Kita join battle Kenapa lo gak bahas Sekalian agetsnya bang Gue gak punya materialnya Gengs ya Gue gak punya materialnya Gak punya bahan-bahannya Kalau gue punya bahan-bahannya Gue bahas Gak mungkin gak gue bahas Gitu kan Buat apa Gue tutup-tutupin Gitu ilmu-ilmu Oke Single target ya Mematikan banget ini Kalau si Sasuke Kita masuk ke Urutan Bagus banget Yaitu Conan Sim Suite Kita cari Conan Sim Suite nya Nah ini Kita Fighting aja Kali ya Kita lihat dulu Untuk ultimate nya Dia pasti All enemies ya All enemies Nah kan All enemies Jadi kita exit aja Gengs ya Berbahaya Kita masuk ke Hinata Sumer Kenapa bang berbahaya Ya nanti gue gak bisa Nge-review gitu Kalau Ini Kalau mati Oke Kita masuk ke Hinata Sumer Dia Barisan Nah barisan kan Cuman nyerang 3 orang Nah ini Nah kan Cuman 3 orang ya Kita masuk lagi ke Itachi Anbu ya Kita masuk ke Itachi Anbu Disini cuman Disini gue cuman Memperlihatkan Ultimate-ultimate nya aja Gitu Oke Kita lihat dulu Gengs ya Oke Des 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 Mati semuanya Udah Kelar Dia All enemies Gengs ya Kita lihat lagi Si Onoki ya Kakek tua Mana nih Onoki Onoki mana Onoki Kita lihat Onoki Nah ini dia Onoki gengs ya Dan kita Fighting Enter battle Kita lihat Onoki Dia juga All enemies Kalau gak salah ya Atau semua ninja nih Jadi semua ninja itu Keserang gitu Itu yang disitu All enemies Gengs ya Kita Eh Gak ulti gengs ya Gue lupa Gak ulti gengs Nanti kita Nanti kita lihat dulu nih Ultinya Ya Kita lihat Ultinya Oke ini dia Ultinya Nah All enemies Jadi kita keluarkan aja Selanjutnya Selanjutnya adalah Urutan C Atau Cukup bagus Oke Kita akan Buka Si Akatsuki Orochimaru Atau Orochimaru Akatsuki Kita lihat dulu gengs ya Mana nih Orochimaru Orochimaru Akatsuki Nah ini Kenapa Gue taruh di C ya Kita lihat aja nanti Dia Nyerangnya All enemies juga ya All enemies Juga Ngasih kontribusi Kecil-kecilan lah ya Ke temen kita Oke Dush Dush Oke All enemies ya Atau Nyerang semuanya Kita lanjut ke Itachi Resurrection ya Kita lanjut ke Itachi Resurrection Atau Itachi Edo Tensei Join battle Dan kita fight Oke Kita lihat Ultimate-nya Nah kan Semua ninja Pasti Ini ya Bisa ultimate Semua ninja Ini yang Ninja win Di awal Cukup Farfall Sama Kursi-tilnya aja Nah itu tadi Barisan ya Ultimatenya barisan Atau Tiga orang Selanjutnya adalah Tobirama Resurrection ya Ini karena Disini tadi Gue lupa Masukin Tobirama Jadi Nggak Kemasukin gitu Nah sekarang Kita akan Coba Masukin Tobirama Resurrection Mana sih Tobirama ya Nggak kelihatan Nih Tobirama Tobirama Resurrection Mana nih Nah ini ya Gengs ya Sorry Nggak kelihatan Oke kita Fighting aja Langsung Kita lihat Ultimate-nya Seperti apa Gengs ya Oke ini dia Ultimate-nya Kita lihat Dia single target Ya Single target Sebenernya Dia kalau misalkan Gede banget ya Ininya apa sih Damagenya Uh Pasti OP banget sih dia Bener-bener pake Yang makanya Maksudnya Orang makanya Banyak banget Make si Tobirama ini Gitu Eh usah banget ya Ngejelasin Gimana ya Oke kita lanjut aja Ke urutan D Kenapa gue Sebut Si Manya Naruto Itu D Kusina ya Kusina namanya Kusina itu D Bagus aja Gitu kan Nah karena Kita lihat aja nih Ultimate-nya Kita lihat Ultimate-nya Mana nih Emang lu ngeliatnya dari Ultimate-nya Enggak juga Cuman ya Gue lihat aja Gitu kan Mana nih Bintang 3 Gens ya Kita join battle Kita lihat Barang-barang aja Ultimate-nya Kita lihat dulu Oke Kusina Ini dia Dia single target Dan membuat Stoner Yang Gak Akan bisa Ultimate Si Yang di belakang ini Kalau gak salah ya Oke Ini dia Dia membuat Apa ya Cycle Gitu kan Ketubuhnya Si musuh ini Gitu Oke Kita masuk lagi Ke Yang terakhir Yaitu Guy ya Guy Kematian Gate of Dead Guy Oke Kita masuk Dia juga sama Single target Jadi buat kalian Yang pemula Gak wajib sih Untuk dapetin Yang Guy ini ya Gate of Dead Guy Atau Kusina Yang penting Apapun yang didapet Ya pake aja lah Keusaha neko-neko Udah bersyukur aja gitu Nah Mematikan ya Untuk si Gate of Dead Guy ini Oke Gengs Jadi itu Gengs ya Untuk urutan Ninja Saran gue Buat kalian Kalau emang kalian Dapet Ninjanya Itu yaudah Pake aja Gengs ya Syukuri Dengan Menyukuri Atau menyukuri Apa yang kita Dapat Itu pasti Kita akan Dikasih Lebih ya Nantinya Insyaallah ya Mudah-mudahan Dikasih lebih Makanya kita Syukuri aja Apa yang kita Dapat Jangan Meluh Jangan Cuman gara-gara Gue ngonten Tier list Atau Urutan ninja Jadi langsung Pensi Gue gak punya Ninjanya Gitu kan Jangan guys ya Baca juga yang kayak gitu Jadi Yaudah Syukuri aja Oke Silahkan kalian request Apalagi yang Mau gue bikinin Konten Ya Kalau emang Gue bisa gitu Dan ada bahan-bahannya Pasti gue akan Konten Tapi Kalau belum ada bahannya Pasti gue tampung Gitu Ininya guys Requestan kalian ya Oke Gue Bang Cepi Pamit undur diri See you next time Bye-bye